Intro Untayan doa Lesti di langit senja Madinah menjadi saksi begitu syahdunya romansa Leslar hari ini sebuah tulisan indah yang datang di laman media sosial hari ini seketika membuat semua perasaan menjadi bahagia bagaimana tidak bukti kuasa ilahi hari ini telah mengantarkan sepasang suami istri muda begitu juga dengan balita cerdas BBL di tanah suci Madinah serba-serbi mereka menjadi pusat perhatian hari ini lantas bagaimana ulasannya? inilah fiturnik news update kali ini perjalanan yang panjang dari bandara Soekarno-Hatta menuju Saudi Arabia telah dilalui dengan lancar bagi pasangan artis muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora beserta anak pertama mereka Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar kabar bahagia keberangkatan umroh mereka ini telah menggemparkan tanah air lentaran inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua penggemarnya yang berada di mana saja khususnya penggemar Leslar Lover Arab yang hari ini sudah bersama pasangan Leslar hari ini di Madinah hal ini seketika membuat banjir antusiasme dari warganet hari ini yang mengikuti secara langsung perjalanan ibadah yang suci dari idola mereka ini ribuan doa dan ucapan selamat kepada pasangan artis muda-mudi Rizky Bilar dan Lesti Kejora nampaknya tengah ramai dituliskan hari ini di akhir tahun yang indah ini ketika hari ini bertempatan dengan hari milat dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar begitu juga dengan bergandengan dengan happy wedding dan anniversary dari Leslar semakin menambah kebahagiaan bagi semua orang hal ini tak terlepas atas rasa bahagia mereka di saat sepasang idola mereka telah menginjakkan kaki pertama mereka bersama-sama dengan BBL di tanah suci Mekah ini tak satu atau dua akun Instagram saja yang mengunggah komentar dan momen-momen ini bahkan beberapa akun yang disinyalir adalah penggemar Leslar lover yang berdomisili di Mekah dan Madinah pun nampak semakin semarak menyambut kehadiran dari idola mereka ini hal ini sudah nampak dari berbagai unggahan yang mereka posting beberapa video terkini dari kota Mekah dan Madinah kabar ini semakin menarik saja di saat berbagai untayan kata-kata indah yang telah disebar pun semakin menambah kesyahduan atas peristiwa besar dan suci yang telah lama dinantikan oleh semua orang Rizky Bilar dan Leslie Kejora beserta Muhammad Leslar Al-Fati Bilar menjadi trending topik dalam pembahasan umroh kita ini ternyata bukan itu saja kabar yang bahagia di saat yang bersamaan juga Rosmala Dewi dan Daniel Eddy pun orang tua dari Rizky Bilar sekeluarga juga telah menginjakkan kaki mereka di Osaka, Jepang kedatangan mereka ke negeri Sakura tersebut dalam rangka menanti perjalanan umroh Leslar selesai yang nanti akan dilanjutkan ke Jepang pasca umroh mereka selesai dilaksanakan bertubi-tubinya kabar yang bahagia hari ini telah ikut menyedot perhatian dari banyak warganet hari ini Alhamdulillah wa syukurillah semoga keluarga kecil Leslar dilancarkan jalannya menuju ke Tanah Suci Mekah dan menunaikan ibadah umroh semoga keluarga kecil Leslar selalu bahagia, sehat, sukses terus selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan orang yang sayang kepada kalian semoga dalam lindungan Allah SWT aku ikut senang dan bahagia tandanya ingin menangis sekeluarga Leslar jadi berangkat umroh dan jangan dengarkan omongan yang jelek-jelek di luaran fokus saja kepada ibadah kalian semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran keselamatan kesehatan umrohnya Bismillahirrahmanirrahim semoga kepergian umrohnya Leslar dilancarkan sampai tujuan dengan selamat di Tanah Suci Mekah dan Al-Mukarramah semoga menjadi umroh yang mabrur dan mabrurah amin Allahumma amin semoga kalian dalam lindungan Allah SWT kabar bahagia Leslar hari ini telah menjadi teka-teki bagi siapa saja hal ini lantaran video kebersamaan dari pasangan artis muda Rizky Bilar dan Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fati Bilar baru saja ditayangkan sedikit video mereka dari spill video mereka umroh secara diam-diam hal inilah yang mengundang rasa penasaran dari warganet di laman media sosial hari ini sama-sama diketahui hari ini adalah hari ulang tahun atau milat dari Muhammad Leslar Al-Fati Bilar yang jatuh pada tanggal 26 Desember 2022 hari ini bukan hanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora saja yang antusias merayakan ulang tahun pertama dari BBL tapi juga jajaran dari para fans dan para penggemar Leslar Lover ramai-ramai merayakan ulang tahun pertama dari BBL yang diadakan secara bahagia di Baitullah Tanah Suci Mekah sempat kemarin di saat jajaran emak-emak fans Leslar Lover yang berada di kawasan Jawa Barat yang telah rela berkumpul menggelar syukuran BBL meski jarak rumah mereka tersebar jauh uniknya dengan dana yang suka rela tanpa diminta para fans setia Leslar Lover ini tak banyak menggelar seremonial potong tumpeng kegiatan ini sungguh membuat takjub penonton yang menyaksikan acara tersebut hari ini kita syukuran untuk satu tahun BBL selamat ulang tahun dan selamat milat semoga panjang umur sehat selalu ujar fans Leslar Lover hari ini ada salah satu akun media sosial di tagar Leslar hari ini memberikan beberapa cuplikan video dan foto yang memperlihatkan kondisi terkini langsung dari Baitullah setelah ditelusuri ternyata pemilik akun tersebut adalah salah satu penggemar Leslar Lover yang berdomisili di Mekah dengan beberapa unggahan video tersebut menjadi perbincangan publik hari ini lantaran cuitan pribadinya di laman media sosial sempat menggungkah rasa haru bagi warganet hal ini lantaran dirinya berkeinginan sekali berjumpa dengan pasangan artis idolanya di Tanah Suci Mekah semoga keberkahan dan kesuksesan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari perjalanan sang idola kita Rizki Wilar dan Lesti Kejora begitu juga dengan Muhammad Leslar Al-Fati Wilar dengan kehadiran nanti Leslar di layar kaca akan dapat dipastikan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita yaitu penggemar Leslar Lover yang berada dimana saja itulah harapannya amin ya robbal alamin demikianlah berita ini dilansir sampai jumpa di Viteknik News Update selanjutnya salam terima kasih selamat menikmati